mudah-mudahan tontonan ini bisa menjadikan teman-teman punya gambaran bahwa mahasiswa UT ternyata gak ekstrim-ekstrim oke, terima kasih luar biasa hari ini saya ketemu orang yang special ya menurut saya sih ketua PERMA Universitas Terbuka Hongkong jadi halo Mas Sandro mbak Wahid Nara jadi banyak hal yang ingin saya tanyakan atau mungkin saya ingin menggali sebuah informasi atau apapun yang sifatnya saya berharap apa yang ada dan apa yang kita sampaikan akan menjadi sesuatu yang bermanfaat buat teman-teman semuanya, khususnya subscriber saya dan teman-teman yang mau nonton channel saya sih oke mbak Wahid Nara silahkan boleh diperkenalkan apa yang ingin sama yang perkenalkan atau apa yang ingin sama yang keluarkan boleh halo terima kasih sebelumnya Mas Sandro saya ingin sapa-sapa dulu ini teman-teman yang menonton terutama subscribernya Mas Sandro teman-teman youtuber di Hongkong apa kabar semuanya perkenalkan saya Wahyu Nara saat ini saya menjabat sebagai ketua persatuan mahasiswa Universitas Terbuka Ojar Hongkong periode 2021-2022 saya berasal dari Ngawi Jawa Timur teman-teman Ngawi halo apa kabar saya di Hongkong kira-kira sudah 8 tahun betapa kerasan itu lanjutkan mbak lanjutkan terus antara keduanya antara keduanya saya bekerja sebagai pekerja rumah tangga sama kayak mayoritas teman-teman yang ada di sini saat ini bekerja di majikan yang keempat di Pokfulam di majikan terakhir ini saya sudah 3 tahun sebelumnya pernah kerja di daerah Fayunkai cuma 8 bulan itu tidak selesai kontrak cuma 8 bulan nge-break karena jaga anjing gede gitu kan jenis anjing badi gitu itu itu rumahnya di lantai 4 terus setiap hari itu ngajakin anjingnya jalan-jalan itu sehari 4 kali nggak ada liftnya jadi naik turun tangga naik turun tangga kayak gitu lalu karena apa mandiinya juga mandiin sendiri banyak bulu di rumah yang menjadikan akhirnya saya kena ini apa infeksi saluran pernafasan karena nggak nggak pengen sakitnya bertambah parah berlama-lama akhirnya saya memutuskan untuk nge-break kontrak terus ganti majikan yang kedua di daerah cingi jaga kakek disitu pun juga nggak sampai finish kontrak karena apa kakeknya meninggal yang finish 3 bulan iya 3 bulan sebelum finish kakeknya meninggal kakeknya yang finish kakeknya yang finish saya belum sampai finish kakeknya yang finish duluan terus ganti lagi trauma kayaknya jaga kakek jaga orang tua trauma sebelum ke Hongkong saya pernah ke Taiwan jaga orang tua juga meninggal juga belum sampai finish terus trauma jaga orang tua akhirnya pindah majikan lagi jaga anak-anak sudah senang nih jaga anak-anak nih karena kan masih TK masuk SD planningnya ini bisa panjang umur kontraknya nggak taunya satu tahun disitu nenek yang satu rumah finish juga inalilahi juga kemudian akhirnya saya sempat ini sempat ditanyain sama bos kamu apa karena si kakeknya kan sudah nggak mau ini nggak mau pakai saya kan jadi terpaksa di finishkan lebih cepat terus ganti majikan lagi yang terakhir ini ini juga jaga orang tua juga sih cuma sempet-sempet sempet juga rada-rada was-was tapi mereka apa masih 70-an jadi kekhawatirannya itu masih agak panjang malah hati malah hati ya kalau orang buah malah hati trauma aku sebenarnya jaga orang tua itu takut kalau ini malaikat mautnya cepat dateng berarti kalau ada yang macam-macam sama sampen itu bisa manggil malaikat maut ini tapi alhamdulillah ini sudah masuk kontrak kedua sudah 3 tahun di sini berdoa semoga mereka panjang umur jadi saya juga bisa panjang kontrak amin jadi itu itulah beberapa ceritanya dari Mbak Wayu Nara dengan katar belakangnya bahkan pernah di Taiwan dan yang menarik buat saya ini kan sampai kuliah di UT ini semester berapa sudah sekarang masuk semester 5 saya ambil jurusan ilmu hukum semester 5 jadi kalau 8 1 8 3 semester lagi 1,5 tahun lagi kelar ya ya insyaallah kalau tidak ada halangan doa minta doanya ya teman-teman para subscribernya Mas Andro doakan saya lulus tepat waktu tepat lah aku usah aja tepat waktu kok kuliah apalagi sama ini yang rajin bisa tepat kok santai aja kadang-kadang ini mas kan kita ini disini kuliah sambil kerja itu tepat waktunya kuliah itu bukan karena faktor kita rajin atau enggak namanya kita disini kontrak ikut majikan kadang-kadang kontrak itu berpengaruh sama kuliah kita juga karena banyak teman-teman yang saya juga gak minta ya ini ya tapi ini fakta teman-teman yang perjalanan kontrak kerjanya tidak bagus tiba-tiba terputus di tengah jalan akhirnya harus pending kayak gitu itu kan berpengaruh juga sama waktu kuliah kemudian baru bisa melanjutkan lagi setelah masuk pekerjaan baru lagi kayak gitu makanya saya berharap ini majikan yang ini sebelum saya lulus jangan ada apa-apa gitu nah ini ini yang menarik buat saya jadi konsekuensi konsekuensi yang harus diterima di saat kita itu memutuskan untuk berkuliah yang menurut saya ada hal yang harus dipikirkan secara jangka panjang dan resiko-resiko yang akan terjadi bagaimana perkuliahan kita bagaimana pesikis kita bagaimana mental kita dan bagaimana kita hadapin dua persoalan yang nantinya sangat-sangat membuat masa depan kita ya ibaratnya kuliah itu kan gak bisa kita ambil manfaatnya hari ini tapi kuliah itu akan muncul setelah kita memang lulus kemudian kita juga harus bekerja yang menghidupi atau menanggungjawab orang-orang yang menyayangi kita orang yang kita sayangi bukan yang orang kita sayangi ada dua hal yang memang harus dipikirkan dan apalagi sampai sekarang ada tanggungjawab lagi sebagai perma jadi ketua BEM lagi jadi banyak dobel-dobel tanggungjawab yang harus dikerjakan nah ibaratnya gak puyeng ada atau jujur rambutnya udah banyak yang putih saking ini kebanyakan pikiran kebanyakan yang menjawab banyak keluar semua keluar sebelum waktunya saya kan kebetulan juga single parent jadi selain menghidupi diri saya sendiri saya juga harus menghidupi dua anak saya suan mas anak saya sudah SMA sama SMP gak kelihatan loh mbak kayak baru udah bayi kemarin sore lah wajahnya ternyata dua terus ya jadi saya 17 plus gitu 17 plus plus masuknya lanjut lanjut terus apa disini juga harus punya tanggung jawab dengan kerjaan di majikan lalu tanggung jawab sebagai mahasiswa dan tanggung jawab saya sebagai ketua organisasi ya ada memang double-double tanggung jawab yang harus saya jalani tapi kembali lagi itu kan pilihan artinya ketika saya memilih hal tersebut saya juga harus berani menghadapi konsekuensi yang diambil alhamdulillahnya di majikan yang ini memang dulu sewaktu saya tanda tangan kontrak itu sudah menyampaikan bahwa saya ada kegiatan kalau hari minggu saya punya kegiatan belajar waktu itu belum masuk kuliah cuma waktu itu saya aktif di serikat buruh saya sampaikan itu ke majikan jadi saya punya ini punya keinginan ketika saya belajar di saat saya selesai kerja apakah ini mengganggu Anda atau tidak jadi saya melakukan tawar-menawar jika Anda oke saya melakukan belajar di rumah Anda setelah saya selesai kerja oke saya ambil pekerjaan ini tapi jika Anda tidak berkenan saya belajar di rumah Anda saya beraktifitas di hari minggu kayak gitu setiap minggu saya harus minta libur ya mungkin bisa dipikirkan lagi Anda bisa mencari apa cece yang lain jadi ada nilai tawar yang saya ajukan ke majikan yang interview kepada saya sehingga itu menjadikan keuntungan tersendiri bagi saya ketika majikan menyetujui nah alhamdulillahnya ya disini saya diberi fasilitas kamar sendiri terus wifi juga langsung dikasih gratis listrik juga bebas pakai nah ini yang saya manfaatkan karena memang tidak semua mahasiswa saya tahu teman-teman di luar sana itu perjuangannya juga berat banyak sekali mereka pakai listriknya itu nyuri-nyuri buka laptop malam juga nyuri-nyuri kadang harus ditutupin selimut biar gak ketahuan majikan bahkan ada yang pas waktu ujian buka laptop itu laptopnya dirampas sama majikan gak boleh dipakai kayak gitu nah mungkin ini juga apa bisa tips ini ya bisa digunakan oleh teman-teman mahasiswa UT yang mungkin akan finish kontrak dengan kondisi majikan yang kurang baik jika mencari majikan baru cobalah untuk membuat nilai tawar untuk diri sendiri yang itu bisa menguntungkan kita karena disini kan kita kerja ngeluarin tenaga kita gak cukup hanya dikasih uang tapi juga perlu istirahat yang cukup juga untuk diri kita sendiri nah apa ini yang harus kita manfaatkan waktu istirahat inilah yang saya pakai untuk belajar dan untuk mengorganisir teman-teman di PERMA kayak gitu juga ada beberapa waktu istilahnya apa gimana kita bisa melakukan manajemen waktu dengan baik dan memanfaatkan nyuri-nyuri waktu yang baik pula untuk ini untuk belajar juga untuk berkomunikasi dengan teman-teman ataupun dengan keluarga saya kan majikanku itu kan punya schedule dalam satu minggu itu pergi main bowling jadi ketika mereka keluar gak ada di rumah cepat-cepat beresin kerjaan jadi saya bisa melakukan pekerjaan lain ataupun menelpon keluarga di rumah kayak gitu gitu sih cara saya untuk memanage waktu pintar-pintar nyuri waktu gitu jadi di di keterbatasan waktu masih mencoba berkreasi masih mencoba memikirkan sesuatu di masa mendatang ya oke banyak banget ya saya sedikit garis bawahi tadi sampai masuk organisasi sebelum kuliah organisasi Ibu it's okay it's okay berarti Ibu karena saya juga ini next ya next chapter nanti kalau kita mau bikin lagi saya mau sampai kumpulin orang-orang Ibu saya ada tiga saya ada tiga orang dan kebetulan tiga-tiganya sampai lah terakhir yang saya masuk di podcast saya yang dua udah masuk duluan dan next saya akan kumpulin jadi satu orang-orang Ibu dan kita akan sedikit berbicara dari generasi yang awal ke generasi dari generasi ke generasi tertengahan dan sepertinya kumpulin yang terbaru kalau Ibu itu kan dirintisnya kan sejak tahun sembilan puluhan ya sebelan tiga dirintis sembilan-sembilan resmi jadi serikat buruh jadi Ibu kemudian masuk ke era dua ribuan nah saya itu masuk di era dua ribu tiga belas oke itu agak kita skip dulu ya nanti untuk iya flashback karena aku enggak 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 ngomongin soal ini dulu enggak menampik itu tapi itu akan menjadi agenda saya dan saya juga kondisikan dua orang yang sebelumnya yang nantinya akan kita satukan di satu frame bagaimana cara pandang dan cara berpikirnya untuk agar apa yang keluar dari cara berpikir teman-teman itu bisa dilihat sama teman-teman bahwa jadi pembantu di Hongkong itu bukan bukan hanya aktivitas sama rutinitas saja tetapi ada hal yang bisa dikaryakan yang bisa mengasah pemikiran nah untuk saat ini saya akan lebih bahas kehidupan sampean dan bagaimana di UT dan kegiatan di PERMA dan bagaimana karakteristik teman-teman apakah ada pembeda antara yang kuliah dengan yang tidak jadi disinilah yang ingin sedikit saya gali dari dan benar-benar saya kalau tanya sama-samaan itu pas banget jadi ketuanya BEM ketua BEM kan mengorganisasi PERMA aku kebiasaan kalau PERMA apa sih persatuan mahasiswa persatuan mahasiswa persatuan mahasiswa kalau BEM dan eksklusif mahasiswa ini di skip aja ya karena ini UT kurang nyaman ketika pakai nama BEM takutnya itu kita terafiliasi dengan BEM yang ada di Indonesia ngikut-ngikut aksi kayak gitu makanya ini juga kemarin ini juga yang aku omongin bahwa rulenya aturannya segala sesuatunya kayak dikotakin harus begini harus begini kadang harus cepat ngobrol juga sama Bapak itu oh tidak harus kayak gini kebohon kok it's okay lah tapi saya akan mencoba untuk ngomong BEM gak ngomong BEM oke ngomongnya BEM tapi kembali lagi mahasiswa ya apapun ya dimanapun posisi dan tempatnya mahasiswa namanya juga maha siswa yang maha jadi kemampuan mereka untuk berpikir kemampuan mereka untuk berpendapat kemampuan mereka bersuara menurut saya menurut saya justru itu agent of change jadi saya sendiri saya sendiri merasa ketika menempuh pendidikan saya lebih tidak tidak ke arah sana saya lebih ke organisasi mahasiswa pecinta alam si odor jadi saya gak 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 membangin pemberontakan cara berpikir kayak ke sana karena saya cuman berpikir aku harus selesaikan pendidikan karena aku ketika ngurusin kayak gitu ya aku akan terjebak dengan hal-hal dimana nanti mungkin bisa jadi masuk ke politikus atau ABCD di berikutnya tambah lebih brutal pernah sih satu kali demo kemudian saya feel rasa bahwa ah gak bener ini jadi kita terlalu banyak akhirnya ya waktu itu 97 98 aku masuk di 2000 di angkatan 97 dan 98 itu tau kan apa namanya reformasi revolusi itu kan reformasi di kampus kita itu 8 loh meninggal sampai sekarang gak bisa ditemukan mayatnya dan ada bercak darah di SC student center nya itu serangan senyap yang selamat 2 orang karena beli ST astagfirullah jadi makanya setiap 1 tahun sekali teman-teman pada hari pada bulan apa selalu tabur bunga dan segala sesuatu saya berpikir terlalu radikal cara berpikirnya berdapat jadi kalau sekarang kan udah pers ya sekarang udah udah social media bahkan ngeri lagi bahwa mahasiswa banyak kayak kemarin ceritanya BEM UI dan ABCD sampai ngomongin ke presiden yang begini lip service ABCD itu sesuatu yang menurut saya ya akhirnya saya gak masuk pada saat pemberontakan itu pada saat jadi mahasiswa jadi mahasiswa saya bener-bener berorganisasi bagaimana diri saya terbentuk dengan organisasi mapala yang serba minim apapun tapi kita punya cita-cita yang tinggi salah satunya hongkong ini adalah area berperang dimana zaman dulu itu bayangin gimana caranya aku survive hidup di luar dengan dalam bentuk keterbatasan jadinya seperti ini dan karena punya istri aja nih istrinya agak lama di hongkong kalau enggak mungkin udah pergi lagi ke kanada pergi lagi ke australi pergi lagi kemana-mana jadi makanya ketika ngeliat mahasiswa-mahasiswa yang saat ini ya saya mencoba bergumul lagi dengan mereka agar usia saya lebih muda lagi gitu cara men-setup adalah saya tidak bergaul dengan yang lebih tua dengan cara berpikir yang old mind tapi saya justru mau masuk ke yang muda yang new mind dimana banyak pemikiran salah satunya UT ini dari beberapa hal kemarin ada yang saya sebenarnya interes dengan UT mau ngomong mau banyak kayak kemarin saya ngomong sama Mbak Listitang sebelumnya aku mau ngajak si Ibu RT ya tau kan Ibu RT ya NET itu yang udah lepas nah cuman belum kesampaian tapi Alhamdulillah saya langsung ditemukan langsung ketua permanya aja jadi enak kalau Mas Andro sendiri di Hongkong udah berapa lama nih? saya 2013 oh hampir sama sama saya berarti ya itu yang kedua saya dateng dateng pertama 2009 berarti sudah mengenal UT itu sudah jauh lebih lama seharusnya UT kan ada sama si suaminya Ibu Emi itu udah 2018 2017 sebenarnya tapi 2013 14 saya ngeliat sudah tapi belum karena posisi saya turis saya di Hongkong turis 23 bulan soalnya hampir satu kontraknya sampein aku jadi turis jadi tiap bulan harus extend extend visa dan dan itu terjadi makanya itu kan titik titik balik apa yang saya pelajari di organisasi waktu dulu bagaimana how to survive in some place dan bagaimana bertahan hidup dengan kondisi yang minim nah benarnya dari dulu ingin mencoba dan bahkan kembali lagi ya sebelum adanya komunitas youtuber Hongkong saya sempat coba masuk tetapi nah disini yang ingin saya juga sampaikan agak kesulitan eksklusifitasnya itu kentara mbak ke mahasiswa aku gak ngerti bagaimana sampai merasakan apakah iya apa enggak atau biasa tapi bagi kami yang dari luar untuk melihat itu tingkat eksklusifitasnya itu banget gitu jadi merata eksklusif saya juga ada mahasiswa lama yang 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 sampai sekarang belum lulus di semester 11 semester 12 lihat saya punya teman bahkan kita bareng-bareng men-setup komunitas youtuber Hongkong dan ketika sekarang saya udah jalan dia ya tidak fokus lagi ke area itu pinggir lagi tapi satu saat aja saya pasti akan ngomong juga karena dia berstatus masih mahasiswa belum selesai gak pelar-pelar jadi itu tadi apa yang sempat mas Sandro bilang itu tentang bahwa mahasiswa itu terlalu mengeksklusifikan diri itu yang aku pandang juga ketika aku belum menjadi mahasiswa jadi memang hal tersebut itu memang kentara banget nah ketika aku masuk menjadi mahasiswa ini yang pengen aku dobrak aku pengen mengikis paradigma bahwa mahasiswa itu apa mengeksklusifkan diri dari apa yang lain kayak gitu menjaga jarak dengan yang lain kemudian muncullah dari hal ini akhirnya saya pengen membentuk sebuah komunitas mahasiswa waktu itu karena saya di jurusan ilmu hukum yang ingin saya organisir ya teman-teman dari ilmu hukum karena basic saya kan sebelumnya di serikat dan saya aktif di advokasi ini yang membuat saya pengen melanjutkan kuliah dan ambil ilmu hukum nah karena saya gak pengen berhenti meskipun saya kuliah saya gak pengen kegiatan advokasi saya ini berhenti karena kuliah tadi saya pengen tetap sambil belajar kita terus praktek saya ngajakin teman-teman yang lain kemudian minta izin ke Bu Emi boleh gak kita membuat komunitas mahasiswa dari teman-teman ilmu hukum ini fokusnya nanti untuk memberikan praktek memberikan pendampingan kepada teman-teman PMI yang bermasalah jadi dari ilmu yang kita dapat kita langsung bisa praktekkan meskipun itu hal kecil yang penting kita berani nyoba dulu kemudian Bu Emi memberikan saran kenapa gak langsung membentuk organisasi mahasiswa untuk seluruh mahasiswa gak cuma untuk anak-anak hukum aja jadi kalian bisa merangkul mahasiswa lebih luas dari ide tersebut akhirnya kita membentuk BEM waktu itu masih BEM karena sebelumnya itu juga sudah ada BEM di UT tahun 2015 tapi sempat terhenti beberapa tahun terus diusulkan sama Bu Emi untuk mengangkat BEM ini lagi akhirnya kita sepakat jadi kalau tidak salah itu 8 Maret 2020 nah itu adalah tanggal dicetuskannya kita menyetujui untuk membentuk sebuah organisasi jadi itu sebagai penanda kelahiran BEM juga pada waktu itu lalu April 2020 BEM ini dideklarasikan dideklarasikan pun masih dengan cara sangat sederhana sekali karena saya masuk UT itu tidak kenal siapa-siapa kemudian teman-teman yang interes masuk ke organisasi ini sama sekali saya tidak kenal jadi kita bertemu di situ belum kenal satu sama lain dan dari situlah kita kenalan kita karena basic saya sendiri itu serikat buruh serikat buruh sama organisasi mahasiswa ini kan dua organisasi yang berbeda jadi saya juga masih meraba-raba kalau organisasi mahasiswa ini gimana bentuknya gimana prakteknya gimana memobilisasinya saya banyak bertanya kepada orang-orang yang lebih paham untuk memberikan masukan-masukan terus dikasih coba kamu browsing bagaimana ADART-nya BEM UI karena BEM UI itu kalau tidak salah BEM tertua BEM tertua di Indonesia kamu lihat banyak-banyak baca dari situlah kita pelan-pelan tahun pertama itu adalah tahun 2020 itu ibaratnya adalah meletakkan fondasi kita untuk berorganisasi jadi masih banyak banget ini hal-hal yang harus ditambal sulam karena itu tadi kita sesama pengurus itu juga belum saling kenal kenalnya baru di situ anggota juga belum saling kenal kita belum tahu ini organisasi mau diapain bergeraknya kemana kayak gitu kan jadi masih banyak sekali tambal sulam tambal sulam belum lagi karena ketidak saling kenalan ini tadi menyebabkan kadang-kadang beberapa konflik yang menyebabkan beberapa anggotanya keluar masuk kayak gitu nah tapi lama-kelamaan akhirnya kan ini apa semakin kesini kan akhirnya menemukan kemistri diantara pengurus yang akhirnya benar-benar solid untuk melanjutkan pekerjaan organisasi ini jadi Alhamdulillah sampai bulan kemarin akhirnya kita bisa mengadakan rapat kerja tahunan melaporkan hasil kerja selama satu tahun BEM berdiri tapi kemudian karena kita juga mendapatkan banyak masukan dari UT dari pusat karena di UT sendiri di Universitas Terbuka sendiri itu belum ada perdoman untuk mahasiswa berorganisasi jadi ibaratnya undang-undangnya itu belum ada patokannya itu belum ada ini yang menjadi kajian akhirnya kita nurut untuk membuat mengubah namanya menjadi persatuan mahasiswa dari BEM menjadi BEM UTHK menjadi PERMA UTHK pada tanggal 1 April 2021 karena aku sendiri gini sih prinsipnya kenapa sih harus gontok-gontokan atau apa untuk sebuah nama gitu loh esensinya adalah kita berorganisasi kita bergerak untuk meningkatkan kualitas mahasiswa itu sendiri meningkatkan sumber daya mahasiswanya dan bisa berkontribusi memberikan hal-hal positif di tengah-tengah masyarakat dalam hal ini karena kita berada di Hongkong untuk teman-teman PMI ya wis lah akhirnya apalah arti sebuah nama yang penting pergerakan kita intinya kayak gitu dan akhirnya 1 April 2021 1 itu kita mengubah nama menjadi persatuan mahasiswa kayak gitu kurang lebihnya nah bulan kemarin Agustus kita baru melakukan rapat kerja tahunan kemudian karena apa ini juga hal pertama kali untuk kami ya rapat kerja tahunan dan pemilihan pengurus baru jadi kita perlu waktu yang agak lama 1 bulan untuk ini memberikan rapat antara rapat umum eh bukan rapat umum salah rapat kerja tahunan sampai pelantikan pengurus itu karena ada beberapa hal itu sampai melor 1 bulan jadi tanggal 5 September kemarin baru pelantikan untuk pengurusnya eh bentar majikan ku manggil oke ngopong coba lewat mati ya samperin aja dulu bukan harito lancar liga eh site oh harito iklan dulu mas karena kamarku ini sebagian itu ranjangku sebagian itu apa buat bajunya mereka buat lemarinya mereka justru kalau ada yang kayak gini it's the real ini asli gak kalah jarang-jarang sih jarang-jarang sih biasanya kalau udah jam 10 itu apa karena mereka besok pagi mau ini mau main bola jadi apa ada ngambil barang-barang untuk ini ini namanya autentik bukti ontetik kalau kerja di majikan jadi buat saya gak perlu menutupi sesuatu jadi itu tadi ya perma yang akhirnya akhirnya mulai mulai lebih lebih besar dan mengikis atau mendobrak eksklusifitas eksklusifitas untuk bisa terjun menangani beberapa problematika karena ini ada hubungannya nanti untuk podcast kita berikutnya jadi sudah 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 saya set up sudah saya set up untuk kelanjutannya mau kemana karena yang saya gak ngomong adalah orang-orang imbu cuman orang-orang imbu yang sudah keluar dari sana ya aku gak ngerti tetapi sense of belongnya itu masih ada bahwa mereka baru lahir dari situ tapi sekarang mereka memilih jalannya untuk sendiri untuk melakukan pendampingan untuk counseling untuk hal-hal dimana sesuatu itu sebenarnya ada ada value-nya dan bisa jadi nanti karena ada page juga ada halaman juga yang sempat kemarin ditawarkan ke saya bahwa halaman ini sudah sudah di punya follower lebih banyak cuman gak ada yang lanjutin karena yang punya gak tahu interestnya udah lain nah aku juga ngerti nanti apakah itu nanti bisa menjadi bahan masukkan buat sampein juga untuk bagaimana seperti apa untuk di blend atau mungkin namanya juga bisa atau atur lah intinya kan tujuannya satu bahwa jadi mahasiswa itu berkontribusi nah berkontribusi nah itu yang saya senang sebenarnya jadi pada saat dulu saya jadi mahasiswa pun untuk berkontribusi ke masyarakat bahkan gak ada tapi ketika disini itu feelnya baru muncul kayak sampean ada kontribusi ya aku gak ngerti ya hasrat saya untuk mendekat kepada orang-orang yang mampu berbagi orang yang mampu share orang yang mampu membantu orang lain karena apapun saya gak punya uang gak punya harta yang banyak otomatis yang mau saya sumbangin kan pemikiran atau waktu dimana waktu itu untuk membuat mereka menjadi lebih kuat mereka untuk menemukan solusi dari persoalan-persoalan mereka nah itu menarik sebenarnya makanya saya bikin komunitas pun juga pada pada intinya yang ingin saya lakukan adalah empowerment dan pemberdayaan jadi dua hal yang saya lakukan dengan punya komunitas dengan channel youtube dengan kemampuan ngomong bahkan saya juga sempat buka public speaking banyak elemen yang seharusnya bisa disatuin untuk mewujudkan tadi kayak pendampingan ini kan sekarang lebih rata-rata jalannya masing-masing jadi enggak saya berpikir saya melihat saya melihat keunitian dalam membantu teman-teman itu udah kayak terjadi perbedaan tapi it's okay itu next yang kita bahas adalah di UT-nya berarti untuk mengikis paradigma bahwa UT itu eksklusif nah sekarang sudah terjadi itu salah satu salah satu apa cara saya untuk mendobrak paradigma tersebut karena disini kegiatan PERMA sendiri kan juga beragam ya ini jujur suatu tantangan tersendiri bagi saya ketika basic saya yang advokasi cuma pelayanan ini ya pelayanan counseling kemudian harus megang satu organisasi yang itu kegiatannya bukan hanya advokasi ada pendidikan ada agama ada olahraga ada seni dan budaya kemudian ada media juga sekarang nah dari beragam kegiatan ini saya kan masuk di semuanya bagaimana agar semua kegiatan ini bisa maju bareng tidak tertinggal salah satunya atau yang salah satunya maju sekali atau yang satunya mundur nah ini menjadi tantangan untuk saya mengorganisir itu semua mas karena kembali lagi bahwa untuk masuk ke teman-teman ke tengah teman-teman PMI itu kan jalannya banyak bisa melalui advokasi ini tadi bagi teman-teman yang bermasalah kemudian mereka mencari firma untuk membantu untuk membantu untuk meminta bantuan maksudnya kayak gitu nah advokasi ini sendiri juga apa selain untuk teman-teman PMI juga kebutuhannya untuk internal mahasiswa sendiri karena sebelumnya sebelum ada PERMA teman-teman mahasiswa ini kan notabene juga pekerja migran kan mereka juga pernah bermasalah dengan majikan dengan agen sama aja dengan PMI yang lainnya yang non-mahasiswa nah mereka ketika punya masalah larinya kemana ke organisasi di luar di luar di luar UT nah dengan adanya PERMA mereka gak perlu keluar lagi mereka minta bantuannya ke organisasi mahasiswa mereka sendiri gitu loh ini yang membuat salah satu tujuan saya gitu loh dan ini sudah sudah banyak ya akhirnya teman-teman mahasiswa kan akhirnya tahu nih apa oh ada PERMA PERMA bisa bantuin teman-teman yang berkasus sempat ada kemarin itu pindah majikan eh bukan pindah-pindah kontrak ya dari dari kontrak mandiri mau pindah ke agen kan apa sempat sulitkan itu kan banyak problemnya kan dan kita dampingi Alhamdulillah lancar bisa terus yang paspornya bisa ya bisa karena kita udah ada tiga kasus aku pegang tiga kasus pindahan kontrak dari mandiri ke agen dan itu lolos semua tanpa pulang ke Indonesia gitu yang satu yang satu anak mahasiswa UT sudah ini mahasiswa ini menarik ya ini kemarin sempat ada juga di channel Youtube-nya istriku bertanya problem bahwa kontrak mandiri yang kemarin aku masuk ke channel Youtube-ku juga antara keceleisasi dan kontrak mandiri jadi ketika saman bisa ketika orang lain gak bisa ketika mereka sendiri sendiri gak bisa ini yang akan menjadi apa ya menurut saya ya something wrong gitu kenapa mereka sendiri gak bisa tapi ketika sampean punya case itu ada tiga ada tiga tadi yang berhasil ini yang menjadikan why ini ada yang menjadikan sebuah bentuk pertanyaan tapi oke nanti ada case lagi aku mencoba lagi aku titipin aku bawa kesampaian mudah-mudahan solusi itu bisa terselesaikan karena kembali lagi bahwa program untuk kontrak mandiri itu sebenarnya dari imigrasi sebenarnya turunnya dari imigrasi Hongkong bahwa dia bikin sebuah kebijakan dimana kalau cuman perpanjang aja tanpa tanpa pindah ke majikan tidak perlu hal yang ribet perlu hal yang sosial bomnya dikasih silahkan datang ke KJRI untuk minta randa tangan semuanya kelar jadi kan seperti itu nah tetapi ada yang terjadi bahwa dibawa sendiri gak kelar dan itu nyampe ke saya ketika itu nyampe ke saya why nah sekarang pas aku ngobrol dengan sampean sampean ngomong kasus itu bisa dengan sampean nah it's okay nanti nanti itu see next kalau ada case lagi aku bisa 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 sampein agar mendapatkan solusi karena gini loh mbak mereka itu kan dalam artian bahwa sudah mencoba majikannya itu mengikuti prosedur yang ada yang ditawarkan otomatis kalau majikan pasti keningan imigrasi Hongkong tetapi pengesahan berikutnya untuk pendataan berikutnya untuk segala sesuatunya gak akan lepas dari pemerintahan Indonesia jadi setelah kan tinggal pengesahan tinggal pengesahan aja kenapa mesti harus ABCD dan tidak ada sekali lagi update bahkan update-nya itu justru pihak ketiga pihak berikutnya dari pihak sananya mungkin nanti berikut lagi sampein bisa sampaikan bahwa koreksi atau bagaimana kalau memang ada link arah sana itu sangat sangat membantu banget untuk lebih melebar menurut saya sih it's okay tapi apa kes yang dimaksud kontrak mandiri yang saya tangani ini bukan PMI yang melakukan kontrak mandiri tapi perpindahan yang sebelumnya dari kontrak mandiri pindah ke agen jadi bukan renew kontrak mandiri lagi bukan karena kalau menurut peraturan yang sebelumnya bagi PMI yang melakukan kontrak mandiri ketika dia akan kembali lagi menggunakan agen itu harus pulang ke Indonesia dan kembali lagi dari Indonesia proses dari awal itu aturan sebelumnya ini lebih menarik lagi kalau ternyata kontrak mandirinya itu beda majikan kan beda majikan atau majikan oh dari pokoknya kalau dari kontrak mandiri pindah ke agen entah itu dengan majikan yang sama atau beda majikan itu dulu ya sebelum 2021 itu harus pulang sebelum akhir 2020 itu harus pulang ke Indonesia tapi kan kemudian ada pandemi jadi ini hikmah pandemi juga hikmah pandemi akhirnya membuat apakah Jerry mempertimbangkan bagi pelaku kontrak mandiri yang ingin kembali ke agen itu tidak perlu pulang ke Indonesia sebentar ini melibatkan agen lagi atau enggak ya dari kontrak mandiri balik ke agen akhirnya jadi misalkan saya nih aku sekarang kontrak mandiri kemudian finish kontrak nah tapi aku gak pengen kontrak mandiri lagi aku pengen pakai agen kayak gitu kalau peraturan yang dulu itu aku harus pulang ke Indonesia kalau pengen balik pakai agen masuk ke PT lagi daftar ke PT lagi baru datang ke Hongkong tapi kalau sekarang itu bisa tanpa pulang ke Indonesia itu tapi masih pakai perantara agen balik balik ke agen berarti nothing special berarti kalau masih balik ke agen nothing special tapi kalau tanpa ada agen dan itu bisa diselesaikan nah itu baru baru buat saya ini hal yang baru ini langkah langkah yang benar-benar perlindungan yang sejati yang artinya tidak melibatkan pihak ketiga atau pihak swasta untuk dalam perurusan karena menurut saya kembali lagi bahwa sebenarnya yang berurusan itu kita ya mbak-mbak majikan kemudian imigrasi Hongkong kalau kita lihat sebagai bentuk sebagai bentuk bawasannya ini agak sedikit menyimpang nih dari UTHK tetapi kajian ini benar-benar bahwa itu tadi implementasi PERMA UT melakukan sesuatu untuk teman-teman jadi itu kan jadi kontrak itu kan mbaknya kemudian imigrasi Hongkong dan majikan imigrasi Hongkong mengesahkan majikan tanda tangan imigrasi mengesahkan imigrasi lempar ke lembaga perwakilan negara KJRI dalam hal ini kasih tanda tangan kan sebenarnya selesai tidak ada sebenarnya pihak ketiga swasta seharusnya kan seharusnya seperti itu aku gak bicara seharusnya sih tapi relevannya logikanya urusan itu cuman begitu nah tetapi pada 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 kenyataannya faktanya back to swasta ke private lagi gitu loh jadi ke agent tadi nak itu seperti apa nek persepsi jadi kalau apa kebalik ya mas apa urutannya sampean tadi jadi kontrak itu antara pekerja majikan dilegalisasi oleh apa perwakilan pemerintah dalam hal ini KJRI baru masuk ke imigrasi jadi ketika perwakilan sudah mengesahkan kontrak tersebut sudah menyetujui kontrak tersebut itu baru bisa dibawa ke imigrasi imigrasi tidak akan mengesahkan sebuah kontrak jika tidak ada legalisasi dari perwakilan karena itu udah ada ininya apa ada aturannya nanti bisa saya share kesampaian itu ada nah untuk agen ini Hong Kong tidak melarang direct hearing atau melakukan kontrak mandiri jadi teman-teman yang dari Filipina itu banyak majikan yang langsung ngambil dari Filipina dan diproses disini tanpa menggunakan agen meskipun bukan dengan majikan yang sama pertama kali pun juga bisa untuk Filipina nah ini yang jadi pertanyaan kita juga kenapa Filipina aja bisa Indonesia enggak nah kembali lagi lain ladang lain belalang lain negara lain pula peraturannya artinya yang dipakai disini adalah peraturan negara pengirim Filipina membolehkan tapi Indonesia tidak memperbolehkan ada dasarnya yaitu namanya undang-undang nomor nomor 18 tahun 2017 yang disitu memang sudah tertuliskan bahwa untuk pengiriman tenaga kerja keluar pengiriman pekerja migran ke luar negeri itu tidak bisa dilakukan secara mandiri harus melalui mitra yang namanya mitra usaha pemerintah dalam hal ini adalah PT dan agen nah itu itu tadi jadi dalihnya pemerintah berdasarkan undang-undang itu tadi yang dipakai sedangkan apa perpanjangan kontrak mandiri dengan majikan yang sama ini pun juga tidak diatur dalam undang-undang tapi itu adalah sebuah kebijakan dari konsulat jenderal dari konsul siapa yang kemarin itu ya Pak Riki jadi apa konjen itu mempunyai wawenang untuk memberikan ini surat kayak kepres keputusan konjen memperbolehkan direct hearing untuk majikan yang sama tapi untuk majikan yang berbeda ataupun yang pertama kali kontrak tetap harus mengikuti sesuai undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah kembali lagi atas nama undang-undang pokoknya ya it's okay jadi disini kalau konklusi itu akhirnya aku udah tahu maksudnya bukan udah tahu jadi alurnya udah bisa dipahami big to rule mereka bikin adanya it's okay gak perlu aku perpanjang untuk urusan undang-undang kalau dikembalikan sama undang-undang udah lah nah sekarang oke berarti kembali lagi bahwa meredam atau merubah paradigma untuk eksklusif di tas tadi ke hal-hal yang bersifat seperti itu dan juga melakukan PMI yang lain tidak intern jadi jadi kita masuk ke masuk itu tadi kan yang saya sebutkan bahwa kegiatan PERMA ada advokasi pendidikan olahraga seni budaya kayak gitu media nah dari unit-unit itu kita masuk kayak olahraga kita punya yang namanya unit volleyball nah disitu itu kita merangkul teman-teman yang non-mahasiswa PMI yang mempunyai hobi di bidang olahraga volley untuk kita jadikan satu tim gitu untuk ikut main dan mengikuti pertandingan liga-liga yang turnamen yang ada di Hongkong kayak gitu nah ini kan kita selain merangkul mereka mendekatkan diri antara mahasiswa dengan teman-teman PMI juga memberikan mereka wadah atau tempat untuk mereka punya apa namanya tim gitu loh bisa main volley kalau gak punya tim kan gak bisa ikut turnamen juga kan mas karena adanya tim ini karena adanya tim ini kita open mereka bisa masuk mereka bisa menyalurkan hobinya mereka bisa ikut pertandingan pertandingan yang ada di sini lalu di keagamaan kita juga bisa masuk melalui itu kita punya program yang namanya Yasinta Yasin dan Tahlew setiap malam Jumat dan kita juga merangkul organisasi-organisasi lain yang mau bergabung dan terlibat dalam kegiatan tersebut jadi pesertanya bukan hanya mahasiswa mahasiswa aja jadi waktu dulu Yasinta ini digagas itu kan awalnya untuk internal kita sempat down juga sih ini yang namanya koordinatornya ini karena yang ikut Yasinan bayangin di antara ratusan mahasiswa UT yang ikut Yasinan gak ada 10 orang nah itu akhirnya buat teman-teman diajak Yasinan kok susah terakhirnya idenya gimana kalau kita juga ngajak organisasi lain biar lebih rame biar kita juga bisa saling mengakrapkan diri dengan teman-teman yang lain nah akhirnya mulai beberapa bulan yang lalu itu kita mulai kolaborasi melibatkan organisasi lain juga ngajak ngajak barengan untuk acara Yasinan ini Alhamdulillah setiap Yasinan itu tidak kurang dari 40 sampai 60 orang pesertanya dari 5 organisasi 4 sampai 5 organisasi yang datang juga dari teman-teman PMI non-organisasi juga karena kan kita juga buka untuk umum lalu untuk pendidikan kita juga coba mendekati teman-teman PPI Persatuan Pelajar Indonesia yang ada di Hongkong untuk ini menjadi rekan kerja memberikan edukasi kemarin itu kursus bahasa Inggris untuk teman-teman jadi apa kita juga pengen ini benar yang tadi Mas Andri bilang bahwa eksklusif itu bukan hanya dilihat untuk mahasiswa UT aja tapi juga kepada teman-teman PPI nah ini yang pengen ini pengen kita deketin jarak gapnya itu loh pengen kita dekatkan dan kita udah bikin dua kali collab ya untuk kursus bahasa Inggrisnya itu dari pengajarnya dari teman-teman PPI semua dan mungkin akan kita lanjutkan untuk sesi selanjutnya juga akan ada kerjasama dengan mereka lagi kemudian untuk kegiatan seni budaya karena teman-teman di Hongkong ini kan untuk komunitas kesenian itu banyak banget jadi untuk sementara ini untuk komunitas seninya itu pesertanya baru dari teman-teman mahasiswa tapi kita masuk ke komunitas lain jadi kita belajar dengan komunitas lain dari situ akhirnya bisa mendekatkan teman-teman mahasiswa dengan PMI yang ada di luar jadi kita bukan cuma menarik PMI untuk dekat ke kita tapi kita juga keluar untuk mendekati PMI yang lain jadi ada ini flashbacknya nextnya kami punya projek outreach sosialisasi keluar sambil mensosialisasikan UT jadi bukan hanya sosialisasi di medsos doang tapi langsung keterjun ke titik-titik tempat PMI libur untuk memperkenalkan UT memperkenalkan paket C kebetulan paket C juga di under tempatnya Bu Emi juga sambil memberikan sosialisasi tentang hukum-hukum ketenaga kerjaan kepada mereka karena sebagian apapun sosialisasi di media sosial teman-teman itu cara menangkapnya berbeda itu ada banyak yang lebih paham ketika dijelaskan secara langsung ngomong face-to-face kayak gitu duduk bareng dijelasin kayak gitu mereka baru paham karena kadang-kadang kalau di medsos itu dibaca udah hilang dari hingatan target target kita ke situ nantinya semoga aja bisa karena ini ada halangannya kalau udah kena ini menjelang ujian ada yang namanya tutorial online itu itu kan 8 minggu berturut-turut ini udah pasti kepala udah kebul-kebul mikirin tugas jadi kalau untuk kegiatan PERMA sendiri saya selalu menekankan ke teman-teman pertama kewajiban sama pekerjaan di majikan kedua kewajiban kuliah baru ketiga organisasi karena bagaimanapun teman-teman tidak akan bisa kuliah dengan lancar kalau pekerjaannya tidak lancar karena sumber sumber dana kuliahnya kan dari situ gitu kalau kuliahnya macet terus apa nanti juga kegiatan organisasinya juga akan berdampak jadi selalu dua hal ini yang saya tekankan utamakan dulu pekerjaan di majikan kemudian tugas-tugas kuliah baru kemudian tugas organisasi jangan malah tugas organisasi yang diduluin tugas kuliahnya dilupain nanti saya kena marah nanti dianggap apa mengajak teman-teman untuk melupakan tugas utama mereka jadi ya luar biasa apa yang sampaikan artinya sebenarnya banyak hal tidak tidak terpangku kalau saya jelas pasti kalau Semen tadi bilang menjelaskan itu lebih enak daripada kita di sosial tinggal bagaimana cara kita menyampaikan dan tinggal bagaimana cara konsisten kita dalam menyampaikan karena sekarang dunia tidak lepas dari gadget jadi video-video pendek atau justru kreativitas itu muncul di sini sebenarnya komunitas youtuber hongkong ini bukan sesuatu yang tidak bisa dipakai dan otomatis kita adminnya juga sammen kenal terus yang punya UT juga kenal cuman aku tidak mengerti mahasiswanya terlalu eksklusif sehingga mau masuk ke area yang bagian media kan sebenarnya ada potensi beberapa hal saya juga sempat pernah datang ke pilar untuk kalian itu campaign nah campaign itu kalau kalian one on one sekarang itu new mind bukan old mind new mind itu bagaimana dia hanya menonton video satu menit tapi terdoktrin bagaimana dia menonton sesuatu tontonan akhirnya tergerak akhirnya punya pemikiran nah now now that is era eranya sudah seperti itu kenapa enggak mahasiswa komunikasinya mencoba saya di komunitas juga ada public speaking jadi artinya enggak enggak sebatas kalau terkolaborasi dengan baik dan benar maka kekuatan itu akan jauh lebih tapi kembali lagi semuanya depend on kebijakan teman-teman depend on sesuatu tidak ada di luar tinggal bagaimana eksklusivitas itu tetap you want to grow up by yourself or you want to grow up together it's your choice itu bagian dari pilihan tetapi if you tell me about domestic worker balik mana kembali back to ke domestic worker juga komunitinya jadi jangan bukan jangan ya sebaiknya ini kan bagian dari teman-teman PMI go back ke PMI sebagai objek lagi objek untuk bagaimana memberikan sesuatu yang jauh lebih baik bukan berarti nah mahasiswa ya mahasiswa kalian aku urusannya bedo kalian bukan mahasiswa itu dia mas tantangan saya itu disitu ya ya sudah lah untuk di 2021 tantangan tantangan saya itu disitu ketika saya karena basic saya kan anak lapangan terus masuk kuliah terus menghadapi situasi yang dikotak-kotakan imu anak lapangan terus akhirnya masuk ke situ terus akhirnya gimana membawa mereka ke lapangan it's okay it's okay bye dan ini aku harus mendobrak yang sampai ngomong tadi di kotak-kotak itu tadi mendobrak kotak-kotak itu tadi yang susah aku kan pernah mencoba itu ya sudah mencoba akhirnya dapat nih dipanggil ini kegiatannya kok sekarang kayak gini ini skip ya mas ya kita berdua aja kalau skip makin kita closing statement aja jadi jadi begitulah ceritanya dengan ketua PERMA UT Hong Kong dan pada prinsipnya tidak ada hal yang sulit ya ketika kita belajar sambil bekerja ketika kita berusaha untuk mengisi atau invest dari kepala ke atas untuk masa depan kita di esok hari segala sesuatunya dan universitas terbuka juga menjadi solusi nah sekarang di closing aja statementnya dari sampean buat teman-teman yang ada di luar sana paradigma dan gambaran tentang UT seperti apa jangan terlalu panjang yang mengena sedikit padat tapi mengena silahkan silahkan untuk teman-teman apa pendidikan kuliah itu memang tidak menjamin kita akan menjadi kaya secara materi tapi itu nanti ke depan akan memberikan tabungan investasi pengetahuan untuk diri teman-teman sendiri yang jika itu dipraktekan maka akan menjadi tabungan apa pahala untuk teman-teman juga dan apa kami mahasiswa UT itu tidak se-ekseklusif yang teman-teman pikirkan kami juga sama dengan teman-teman yang lain kami juga pekerja migran sama statusnya dengan teman-teman jadi tidak ada yang berbeda dan kami sebagai mahasiswa berharap agar apa ya namanya pandangan tersebut itu bisa dikikis pelan-pelan ya mungkin karena apa tugas-tugas kuliah yang menjadikan kami ketika di luar itu sedikit menjadi individualis kayak gitu karena apa harus tegang berhadapan dengan tugas kuliah tidak bisa sebebas teman-teman yang tidak apa bersekolah karena tugas-tugas kuliah itu juga menjadi kewajiban kami tanggung jawab untuk diselesaikan jadi bukan bermaksud untuk mengekseklusifkan diri dari teman-teman yang lain bukan tapi memecah ini harus dengan cara berpikir yang lebih lebar untuk memecah tanggung jawab tugas satu persatu itu kadang-kadang belum bisa ditilah lebih fokus ke bagaimana menyelesaikan tanggung jawab studinya it's okay fine terima kasih Mbak Wahyunara atas hari ini yang mudah-mudahan menjadi nilai bahwa mahasiswa itu tidak sesulit yang dibayangkan dan mahasiswa bukan se-ekslusif yang kalian pikirkan di luar sana semuanya akan tetap mempunyai nilai yang bisa didapatkan secara individu pada khususnya pada umumnya bisa berdampak ke teman-teman yang lebih banyak atau berdampak ke manusia-manusia yang lebih banyak oke untuk kali ini dengan Mbak Wahyunara saya akhiri mudah-mudahan tontonan ini bisa menjadikan teman-teman punya gambaran bahwa mahasiswa UT ternyata tidak ekstrim-ekstrim oke terima kasih dan selamat malam untuk teman-teman